DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan RUU-APBNP 2017 menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna. Persetujuan tersebut dibacakan oleh pimpinan Sidang yang merupakan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Dari 10 fraksi, 9 diantaranya yakni PDI Perjuangan Nasdem Golkar P3, Pan PKB, PKS Hanura Demokrat, menyetujui perubahan sementara Gerindra menolak persetujuan dengan alasan pemerintah tidak yakin dengan pengajuan awal sehingga harus merevisi anggaran terutama di sisi belanja. Namun Gerindra mempersilahkan pemerintah menjalankan keyakinan dalam perubahan yang dibuat. Dalam persetujuan tersebut asumsi-asumsi yang berubah yakni pertumbuhan ekonomi dari 5,1% menjadi 5,2%, inflasi dari 4% menjadi 4,3%, nilai tukar rupiah menjadi 13.400 rupiah per dolar, lifting minyak bumi dan gas bumi tetap masing-masing 815.000 barel per hari dan 1.150 barel setara minyak per hari.